Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan penetapan keputusan Presiden terkait pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, karena dalam waktu dekat Indonesia akan resmi memiliki Presiden baru. Pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, menggantikan Joko Widodo yang telah menjabat sebagai Presiden selama satu dekade. Kepala Negara mengatakan, untuk memindahkan Ibu Kota bukan perkara mudah, karena tidak hanya fisiknya yang direlokasi, melainkan juga membangun ekosistemnya. Berbagai kelengkapan, mulai dari membangun hunian, perkantoran, pendidikan, rumah sakit, pariwisata, dan rumah ibadah harus sudah siap. Selain itu, Ibu Kota Nusantara juga harus menciptakan keramaian seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan masalah terkait logistik yang diperlukan, semua harus tersedia. Dan memindahkan Ibu Kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu, rumah sakit siap, karena itu dibutuhkan. Pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan. Dari TKSJ, SMP, SMA, SMK, sampai universitas, kemudian keramaian, ada restoran, warung-warung yang juga itu diperlukan. Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Berarti ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Hah? Akan ditekan sama Pak Prabowo nanti, Pak? Ya mestinya gitu, Presiden baru, Pak Prabowo. Presiden Joko Widodo menambahkan, apabila dirinya tidak dapat mengambil keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa 3 pekan lagi, maka keputusan Presiden atau Kepres layaknya ditanda tangani pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Syahrudin dari Ibu Kota Nusantara melaporkan.